Hai kali ini Advan mencoba guys untuk ngerilis HP yang harganya sama ya di bawah sejuta juga tapi punya RAM yang lebih besar nah ini harganya di pasaran gocek 940 ribuan ya guys dan ini udah dapet kuota 24 GB ya selama setahun ini dari IM3 ya dan disini namanya G5 Elite Movie Hero enggak tahu kenapa dinamain Movie Hero ntar bakal kita lihat ya terus kemudian kalau di samping-samping ini ada beberapa detail speknya kayak disini ada detail kalau dia ini layarnya 6,1 inch HD plus ya dan layarnya udah IPS kemudian kamera belakangnya 13 megapiksel dan ini ramnya ya 3 GB cuman storage nya ini 16 GB aja jadi untuk storage nya kecil ya kalau kita lihat di tahun saat ini guys dan kemudian untuk di sampingnya lagi ini juga ada ya detail speknya kayak di sini ada kamera depannya 5 megapiksel terus ada GPS nya dan baterai nya 3000 mAh jadi langsung aja kita buka ya untuk ngeliat guys kayak apa HPnya ini kita langsung aja di sugin sama HP nya ya dan terlihat lagi kemudian kita juga dapat ada kartu garansinya ya terus sekaligus informasi produknya dan ada juga detail dari support centernya guys nah ini ada Oh ada kes beningnya 900.000 ya dapat kes bening juga kita juga dapat emm kartu ya kartu Indosat urido ya yang m3 yang tadi dapat 24 GB setahun nah ternyata untuk skemanya sendiri dari bonus kuotanya ini dengan isi ulang 20000 ya kalian bakal dapat kuota perbulan 2 GB yang masa berlakunya selama 30 hari guys selama setahun penuh jadi totalnya 24 GB ya Nah kemudian kita juga dapat baterainya ya ternyata baterainya ini bisa dilepas guys jadi baterainya terpisah kayak gini enggak ditanam ya dan ini ya baterainya 3000 mAh ya ini ada kabel seperti biasa biasa dia masih pakai micro USB ya karena dia low-end kita juga dapat disini ada panduan cepatnya guys cuman selembar aja nah terus terakhir kita dapat juga kepala charger ya yang di flagship udah mulai langkah tetapi di HP murah meriah malah dapat untuk kepala charger-nya nih guys dan dia kepala charger-nya biasa ya kepala charger-nya Advan yang kayak gini guys ya hitam terus kemudian dia ini 5 watt jadi cukup kecil ya sebenarnya terus udah habis enggak ada lagi ya jadi kita bakal langsung cek aja untuk HPnya guys Oke langsung kita buka aja ya dia di plastikin guys dan nah ini dia Advan G5 elite ya yang movie hero ini nggak ngerti juga kenapa movie hero mungkin layarnya gede ya ini layarnya kayaknya mungkin buat nonton film gitu kali ya terus kita coba lepas aja ini masih ada apa namanya plastiknya ya Nah kalau dari ukurannya sendiri ini udah standar ya untuk saat ini jadi udah cukup luas layarnya 6,1 inch dan di tangan juga cukup nyaman terus kemudian kalau kita lihat di belakang ini bodinya low-end ini banget ya jadi dia dari plastik guys dengan warna biru punya gue ini ya dan dia finisnya glossy kemudian ya ini plastik terus framenya juga plastik ya jadi filmnya kerasa banget di sini dan untuk modulnya dia pakai modul desain kotak yang emang sekarang lagi ngetrend ya dan untuk kameranya disini unik nih ini kelihatannya ada dua kamera ya jadi ada kamera atas kamera bawah sama satu flashlight ya tetapi di speknya itu kamera belakang cuma satu guys 13 megapiksel nggak tahu satunya mungkin cuman hiasan aja ya atau gimana terbakal kita cek juga terus kemudian kalau kita lihat dari portnya di bawah sini ini ada lubang speaker sama lubang my guys kemudian di sebelah kiri ini polosan nggak ada apa-apa ya polos dan di sebelah kanan ini ada tombol power sekaligus volume up volume down nah di atas nah ini biasanya memang seperti ini ya jadi di atas ini ada lubang untuk chargingnya ini micro USB sama lubang audio jack ya 3,5 mm nah terus baterainya sendiri ini harus kita lepas nih buat untuk masang baterainya karena sim tray-nya enggak pakai tray tapi pakai slot biasa yang ada di bawah bodi dan lepasnya ternyata cukup gampang sih cuma lihat-lihat dia kayak lemes gitu ya guys bodinya nah dia kayak tipis gitu untuk bodinya Wow ya dan kayak gini ya untuk bodinya belakangnya cukup tipis jadi kalau kalian lepas pastikan lepas pelan-pelan ya terus kemudian di dalamnya nah ini ada tempat buat baterainya ya terus di sini ada sim 1 dan juga sim 2 jadi ada dua nano sim yang bisa kalian pasang ya sama ada satu slot buat micro SD guys ya Jadi mungkin kalau 16 GB untuk saat ini emang kecil banget ya saya kurang lah kalau cuman 16 GB aja kalian harus nambah lagi buat nyebut-nyebut foto dan yang lainnya kalau emang butuh di slot ini guys dan kita pasang ya untuk baterainya dan setelah baterai dipasang dia enggak terlalu berat ya masih cukup ringan dan kita langsung aja ya untuk nyalain guys ya Nah dia ada Advan yang port by Android Go Edition yang emang biasa ada di HP HP low-end ya jadi harusnya ini bakal bikin performanya better yang enggak terlalu berat kalau dibanding pakai Android yang standar karena yang go edition ini memang ditujukan buat yang spek dan ramnya itu enggak terlalu gede ya kita dikasih opsi face unlock ya meskipun dia cuman pakai kamera aja karena HP di sini kan enggak ada ada fingerprintnya ya jelasnya dan ini udah cukup membantu lah kalau kita pengen login dengan cepat guys Oke proses setapnya udah selesai dan kita langsung disuguhin dengan tampilan yang basic banget ya ini tampilan dari Android Go dan ini di Sweep kiri enggak ada apa-apa ya jadi enggak ada Google fitnya terus di set kanan juga enggak ada apa-apa karena ini kayak homescreen gitu ya guys tapi kalau kita save YouTube atas dia bakal langsung muncul app drawer nya jadi ada banyak aplikasi di sini dan aplikasi bawaannya karena dia Android Go juga go edition ya kayak misalkan galerinya galeri go terus kemudian ada Google Go juga dan juga beberapa aplikasi go yang lainnya guys udah ada radio FM juga di sini ya kita lihat dan ada beberapa aplikasi bawaan yang bisa dibilang kayak banding ya itu ada aplikasinya dari Advan sendiri kayak misalkan ada fun game ada fan plus juga ya gitu guys ya untuk sisanya sih enggak ada blotware sama sekali ya jadi ya cuman itu aja bawaan dari Advan dan enggak ada kayak aplikasi-aplikasi tambahan ya kayak misalkan baca berita atau yang lain jadi cukup bersih untuk Advan G5 Elite ini di sisi platformnya terus kalau kita cek di setting ya kita coba cek softwarenya dulu jadi kita masuk ke setting kemudian ke tentang ponsel dan di sini dia terlihat yang versi Androidnya ini pakai Android 10 guys ya dan tentunya yang go edition terus kalau kita lihat untuk detailnya ya di sini melalui aplikasi gas kita bakal langsung tahu kalau HP ini itu ternyata pakai SUC atau chipset dari Unisoc yang kuat Korea dengan proses manufaktur yang masih 28 nanometer jadi ini chipset yang emang kayak langganan ya dipakai oleh Advan terus di sini juga kelihatan untuk di sistemnya ini untuk internal storage nya ya dari 16 GB itu yang bisa kita pakai 11,6 GB jadi sekitar 4-4 setengah giga itu kepakai buat sistem ya dan kalau untuk performanya sendiri kalau buat pindah-pindah antar aplikasi di sini cukup lancar karena dia ini kan Android Go ya jadi simple banget kayak animasinya dan lain-lain itu bener-bener basic ya jadi cukup ngebantu untuk HP yang speknya rendah ya kayak ini tuh jadi agak lumayan gitu guys performanya terus kalau kita pakai kayak buat browsing ya itu udah lumayan dia emang enggak semut banget sih ya tetapi udah lumayan dan udah enak lah dipakai buat aktivitas harian ya memang kebantu banget ya sama kayak Android go nya ini yang bikin HP seginipun lebih terasa ringan ya nah terus kalau buat gaming sendiri guys gua nggak expect kalian bakal mainin game-game berat ya di HP ini kayak misalkan game pubg dan yang lainnya guys ya karena ini memang low specs ya jadi gue expect nya bakal main game-game yang ringan kayak misalkan sampai server atau juga temple run dan yang lainnya nah kalau buat main game ringan ini sih oke ya guys jadi kalau seperti yang kalian lihat untuk tampilannya juga responnya ini udah lancar di game-game ringan ini guys dan kemarin sih gue sempet review tablet advan juga ya yang tab belajar elite itu kalau enggak salah chipsetnya sama persis ya dengan RAM yang juga sama kayak ini dan itu udah gua tes pakai buat main pubg itu berat ya untuk di setting low masih berat juga jadi gua enggak tes di HP ini tetapi kalau kalian mau main game ringan kayak gini oke banget guys dan kalau untuk RAM nya sendiri ya kalau misalkan kita hapus nih semua aplikasinya jadi enggak ngebuka aplikasi apa-apa itu dari 3 GB RAM itu 2,3 GB bisa kita pakai ya dan artinya untuk sistemnya sendiri dia pakai cuman sekitar 700 MB untuk RAM nya terus kalau tetap yang layar sendiri menurut gue udah bagus ya guys untuk layar HD plus ya di HP harga segini kontrasnya udah lumayan untuk warnanya juga cerah ya ya seperti kalian lihat di sini untuk warna-warna nya juga pop out jadi segera kalau buat nonton sih oke ya ini udah lebih dari cukup lah kalau misalkan untuk HP di harga 900 ribuan guys terus kalau untuk bezelnya ini masih cukup tebal guys jadi di atas kiri-kanan kalian bisa lihat ya kayak bezelnya masih noticeable banget terus kemudian kalau dibawah ini juga ada cin yang masih cukup tebal ya dan disini ini ada kamera kamera selfie-nya guys ini kamera selfie 5MP ya dan mumpung lagi ngomongin kamera kita mau langsung aja cek untuk kameranya kayak gimana jadi kayak gini guys untuk tampilan kamera belakang dari Advan G5 Elite ya jadi enggak terlalu banyak menu di sini enggak terlalu banyak opsi juga cuman kalau kita swipe ke kanan ini ada kayak pindah ke manual burst ya panorama dan foto audio ini enggak ada opsi ya untuk ke kamera yang kedua dan gua sih yakin kalau kamera kedua yaitu merupakan kamera fake ya jadi cuman buat pemanis aja kalau kita lihat nih yang atas ya kita coba tutup nah ini kamera aslinya yang atas jadi nah ini kamera aslinya guys ya terus yang bawah ini kamera hiasan ya jadi enggak enggak harus sama sekali di sini dan enggak ada opsi untuk penggunaan kamera yang kedua ini juga nah ini hasilnya ya kalau kita lihat dari detailnya warnanya sih udah oke detailnya jadi kayak detail kecil ini kita Zoom kelihatan ya Tuh guys cuman kalau untuk warna itu memang enggak terlalu kontras ya untuk tajamnya kurang warnanya jadi kayak ada kabut gitu ya kabut yang nutupin antara objek dan kamera ya kalau kita lihat di videonya nah ini tuh videonya guys ya kita coba rekam oke dia udah ada autofocusnya ya dan autofocusnya lumayan juga meskipun maju mundur ya ini guys untuk hasilnya ya udah bagus ya guys ya untuk hasil videonya oke ini untuk kamera depannya ya dan kita coba ambil foto oh iya dia memang kayak coba menghaluskan kulit gitu ya dan hasilnya kayak gini udah lumayan sih ya 5 megapiksel dan dia lebih kayak ngasih tone yang soft ke kulit gitu ya dan hasilnya kayak gini tuh warnanya sih udah bagus udah balance sesuai dengan kondisi di studio ini yang memang rada gelap ya oke sekarang kita mau coba untuk kualitas audionya kayak gimana ya loudspeakernya kita langsung aja buat tes mainin musik dari no copyright song Oke kita lihat gimana kualitasnya oke untuk kualitas loudspeakernya sendiri udah lumayan ya jadi bisa dibilang cukup empuk lah ya untuk ukuran HP segini dan paling yang kurang di volumenya jadi dia volumenya udah kita polin nggak terlalu terlalu kenceng ya Oke jadi itu ya untuk unboxing sekaligus sedikit versi presen yang bisa gua bagiin ya tentang Advan G5 Elite Movie Hero ini guys dan namanya panjang juga ya dan kalau bisa gue simpulin guys ya untuk HP ini tuh sebenarnya menarik kenapa karena dengan harga 900ribuan kalian dapat HP baru ya dengan RAM yang cukup besar 3 GB RAM karena agak susah ya kita cari HP yang masih baru rilis ya dan di harga segitu dapat RAM yang 3 GB tetapi emang untuk storisya sendiri dia sangat terbatas 16 GB itu kecil banget yang saat ini tapi kita nggak bisa protes karena harganya terus kemudian untuk kamera ini kameranya sebesar spek semang lumayan ya 13MP plus 5 tetapi tadi kita coba untuk hasil jepretan fotonya sendiri dia pas-pasan aja ya dan untuk di belakang ini terlihat ada dua tetapi sebenarnya cuma satu satu aja karena yang satunya ini ternyata dia cuman kosmetik ya guys buat pemanis aja biar kelihatan HPnya lebih menarik gitu ya terus untuk desainnya sendiri untuk HP low-end ini udah bagus ya meskipun jelas untuk loenya kelihatan banget karena ini bodinya plastik semua ya tapi udah lumayan lah untuk HP low-end dan untuk layarnya ini yang gua suka layarnya ini bagus guys ya untuk HP sekelas ini dia resolusinya punya HD plus tapi secara tampilan ini menurut gua udah enak buat nonton dan juga buat harian ya kayak browsing dan lain-lainnya terus untuk kualitas audio loudspeaker nya juga udah oke meskipun volumenya kurang tapi suaranya udah empuk ya untuk ukuran HP segini dan itu sih yang bisa gua begini hari ini kalau kalian punya pendapat sendiri ya dari HP ini kan bisa tuliskan di kolom komentar dan untuk pertanyaan juga boleh kalian tulis guys juga Febian dari channel kepoin teknologi dulu kita bakal ketemu lagi di video teknologi lainnya besok selamat menikmati